Hai Sobat Terolchas, terima kasih sudah klik video ini Di video kali ini saya akan bahas partai gemilang dari pecatur Indonesia Azaria Jody Setiaki yang tampil di ajang Asian University Games 2024 di Surabaya, Jawa Timur Yap teman-teman, ini dari ajang multi-event ya Jadi kayak ibaratnya si game lah Tapi ini kelasnya kelas mahasiswa teman-teman Jody berhadapan dengan Ayub Fahman Arasi Ini dari babak catur cepat ya teman-teman Dari kategori catur cepat Jody kemarin menyumbang medali mas di babak catur kilat Nah saya akan tunjukkan bagaimana permainan terbaik Jody hari ini Dan menurut saya ini gamenya sangat menarik Brutal dan dapat kita pelajari untuk menambah skill kita teman-teman Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe Nah teman-teman, buat formatnya ini kategori catur rapid itu mainnya berapa menitan? 10 menit dengan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya Dan mereka mainnya individual ya Maksudnya mereka main perorangan Indonesia siapa aja Ada Jody, ada Gilbert, Elroy Tarigan, International Master dari Jakarta Ada Zita Uli Ramadhan dari Jawa Timur Video Master kalau nggak salah Kemudian ada George Lamia dari Manado teman-teman Nah sementara dari kategori wanita ada Women International Master, Umi Fisha Bilela Ada Laisa Latifa, Women International Master Ada Siapa tadi? Ferren ya Ada Ferren dari nggak tahu dari mana Aku nggak kenal ya Belum kenal teman-teman Oke Dan kita akan bahas langsung saja Ayub Fahman Aresi Pecatur dari Malaysia dengan Nelo Rating Kita bisa lihat jauh sekali ya 1600 melawan 2370 Memulai dengan langkah M4 Dijawab Jody dengan E5 Putih kuda F3 Hitam kuda C6 Dan Boom! Rui Lopez dimainkan Gajah B5 Hitam jawab dengan A6 Putih gajah A4 Hitam D6 Variasi apakah ini Teman-teman yang pastikan teman-teman jarang lihat nih Variasi D6 ini adalah Modern Stainidge Defense ya Kan teman-teman pasti kalau sering nonton Magnus Seringnya kuda F6 ya Atau Berlin langsung kuda F6 disini Nah tapi kali ini Jody memilih langkah D6 Kemudian gajah pukul kuda dimakan lagi dengan pion B Sebenarnya pilihan lainnya selain memukul kuda adalah dengan memainkan langkah C3 Jadi sikat, sikat lagi Kemudian D4 dimainkan Mendobrak dari petak center Ayub Kemudian hitam mainkan langkah F6 Menarik ini teman-teman F6 walaupun terlihat kayak menakutkan ya Mungkin Putih bisa setup kuda H4 untuk menteri A5 Tapi sepertinya Jody sudah mempersiapkan langkah kuda ke petak E7 Nah yang pasti untuk sekelas International Master ya Ini pasti bukan sekedar langkah aja Tapi F6 pastinya sudah pemahaman opening dari yang dia mainkan F6 sepertinya tujuannya untuk menjaga struktur solid dari pion hitam Putih menjawab dengan langkah taktis H3 Mencegah gajah ke petak G4 Kemudian Jody mainkan kuda E7 Putih rokade dan hitam kuda G6 Kemudian putih C4 mainkan Hitam gajah E7 Putih kuda C3 Hitam rokade Putih benteng E1 Hitam gajah E6 Mengincar pion C4 Putih menjaga dengan B3 Hitam mainkan langkah menarik Yaitu menteri C8 Ini menarik nih Menteri C8 dengan gajah di petak E6 Kita bisa lihat dong Tujuannya adalah untuk ancaman diagonal pada petak H3 Apakah akan dikombi di langkah berikutnya? Ayub langsung jaga dengan Raja H2 Bagaimana Jody melanjutkan serangan teman-teman? Menurut kalian gimana caranya guys? Jody Ya, melanjutkan serangan dengan langkah boom F5 Ya, menarik disini Kemudian putih Sikat pion E5 Disikat lagi dengan pion D Padahal kalau secara hitung-hitungan mungkin Kayak mendapatkan pion di petak F5 ya Kalau misalkan Ya, disini kan bisa lihat ya Mendapatkan pion E5 ya Tetapi kalau dimakan Ternyata ada gajah D6 ya Jadi nggak gratis Malah pion racun Nah, gajah F5 dimainkan Kemudian putih kuda M4 Menjaga petak center Bagus juga ide dari Ayub Jody melanjutkan dengan langkah gajah B4 Mengancam benteng Kemudian putih gajah D2 Tapi sepertinya Jody memancing ya Disini ya Gajah B4 itu tujuannya apa Sepertinya ingin Membuat bentengnya ini Kayak gok lah ya Kayak gok tuh apa ya bahasanya Kayak kecok gitu Dia bingung bentengnya Yang pasti tujuan dia tuh Tetap untuk kombinasi petak H3 Jadi kalau misalkan putih benteng E2 Jody sepertinya ingin gajah H3 Nah, jadi putih Kalau mau jaga kuda di petak M4 juga Tetap mungkin Sambil jaga supaya nggak dikombi Mungkin benteng E3 ya Ya, mungkin itu amannya Nah, tapi ini lawannya Melakukan kesalahan dengan gajah D2 Bisakah kalian temukan Apa langkah terbaik hitam disini? Sikat, sikat Dan kemudian Apa langkah terbaik lanjutan dari hitam? Boom! Sacrifice Bishop Karena menteri sudah tidak menjaga Kuda di petak F3 Kemudian putih menolak makan Karena bakal rusak bangunannya Dan lebih pilih kuda M4 Ke petak G5 Tapi Jody tidak berhenti disitu Teman-teman Bisakah kalian lanjutkan serangan dari hitam? Boom! Sekali lagi Sacrifice Bishop dilakukan Kali ini Ayub makan dengan raja Bagaimana hitam melanjutkan serangan? Boom! Menteri G4 sekak Raja H2 Dan boom! Sikat lagi pakai benteng Disikat lagi pakai kuda Dan boom! Kuda F4 Ayub Menyerah Karena rajanya sebentar lagi Masuk UGD guys Masuk kuburan sini Menteri H3 Menteri G2 Sekakmat Apabila benteng G1 Maka menteri ke petak H3 Sekakmat Bagaimana putih menjaga? Terpaksa harus melakukan pengorbanan Menteri Dan pastinya Kalau dilanjutkan Kalah juga Bang Ayub ya Teman-teman Waduh 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 Ayub dibikin Perkedel oleh Jody Setiaki Teman-teman Ya partai yang sangat menarik Tapi basic banget Kesalahannya ya Salah dalam kalkulasi Ketika gajah B4 Harusnya adalah Benteng ke petak E3 Ya Ya disini harusnya Benteng E3 Ya karena Tujuan dari Jody Dari tadi adalah Untuk kombinasi Kalau benteng E3 Kira-kira hitam Melanjutinnya gimana? Ya mungkin bisa Lanjutin kuda F4 bang? Bisa aja Untuk kombinasi ya Tapi disini putih Bisa menjaga dengan Langkah kuda ke petak H4 Ya atau Lanjutkan dengan Gajah ke petak D2 Kali ini Sepertinya aman ya Kalaupun dimakan Makan kemudian Apabila Oh sorry Jangan dimakan pakai menteri dong Rugi dong Ya kalau misalkan makan Maka putih disini Makannya pakai kuda F Kenapa? Karena untuk jaga petak Pion H3 nya Yap Teman-teman mungkin Bisa pelajarin Pilihan opening Dari International Master Jody Syaki Dan RLTest mau ucapkan selamat Buat Jody Dan juga para pecatur Indonesia Lainnya Sayang di kategori wanita Kita tidak bisa Mendapatkan mas ya Ini sampai hari ini ya Tadi aku live Babak kelima Dari kategori wanita Nguyen Hongan Dari Vietnam Yang kemarin mendapatkan Medali mas Di kategori catur Blitz Memimpin Sebentar aku tunjukkan Besok akan dilanjutkan Live pagi lagi guys Jam 8 Mau live gak nih Kira-kira Pagi banget sih Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat Karissa tadi Karissa Fiorenz Nah Nguyen Hongan Nguyen Hongan akan berhadapan Dengan Karissa Besok Tinggal 3 babak Babak 5 6 7 Tinggal 3 babak lagi Dengan leading sendirian 4 poin Sementara lawannya 3 poin Dari Indonesia Laisa Latifat 3 poin Tadi di babak sebelumnya Babak 4 Kalah oleh Nguyen Hongan Melawan 3 setengah Women International Hotel Bangok Tui Dong Jadi Vietnam Bener-bener berada di atas Ya Andalan Indonesia Sebenernya adalah Women International Visabilila Umi Sayang penampilannya Kurang maksimal Di ajang kali ini Nah Sementara dari Kategori Pria Ini Teman-teman Sampai selesainya Babak Keempat tadi Nah besok Babak kelima Gilbert 3 setengah Sendirian Melawan Tin Jingkai Bryce Dari Singapur Sementara Sebenernya tadi Punya peluang ya Di babak keempat nih Aduh Sayang kalah Zitauli Kandidat master ternyata Bukan Fidemaster Dikalahkan oleh Mahmud Shah Mukhrish Shah Ya Sama-sama kandidat master Dan sayang sekali Jody kalah Tadi di babak awal Oleh pecatur dari Singapur Kandidat master Tan Jun Hao Ya Masih ada peluang Untuk Indonesia Kembali mendapatkan Medali Mas Perak dan Perunggu ya Mudah-mudahan sama Seperti catur kilat kemarin Ini catur kilat kemarin Perfect banget Ya Peringkat 1 2 dan 3 nya Indonesia semua Ya harusnya Indonesia memang ya Karena secara saingan Memang ya Ini bisa terlihat lah Dari gelar juga Paling ya yang Manis-manis jambu Kayak dari Malaysia Bisa lah ya Bisa lah ya Ya kita tidak boleh meremehkan Karena apapun bisa terjadi Dalam permainan catur Tapi secara kualitas Dari kategori Pria Harusnya ini Sapu bersih Sudah-mudahan Dari kategori wanita Juga bisa Mengikuti Kategori putra Bisa mendapatkan Medali Mas Kita doain Jangan lupa Kasih doa di kolom komentar Jangan lupa Bantu video ini berkembang Dengan cara Like, share, komen Dan subscribe Selamat berjuang Para Pahlawan bangsa Anjay Sampai jumpa